sujud syukur jadi kita bahas sujud syukur bahwa islam ini mengajarkan kepada kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi mengajarkan kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala salah satu syukur yang diajarkan oleh nabi itu caranya dengan cara bersujud atau yang biasa disebut dengan sajid jatuh syukri atau sujud syukur ketika seseorang mendapatkan nikmat jadi seseorang mendapatkan nikmat kabar gembira maka disunahkan untuk sujud syukur mendapatkan rezeki nomplok terima hadiah yang nilainya tidak terkira maka disunahkan untuk sujud syukur atau juga terhindar dari mara bahaya itu juga sunnah untuk sujud syukur di jalan ternyata di depannya jatuh lalu kemudian ada kecelakaan hampir semua orang terkena tapi kita nyaris kelewatan roda tapi tidak kena maka pada saat kita selamat seperti itu maka kita sujud syukur bukan bersyukur karena temannya kena musibah tapi bersyukur karena kita selamat dari musibah tidak bisa renang jatuh ke sungai tapi bisa minggir maka ini sunnah untuk sujud syukur karena selamat dari musibah kalau bagi orang yang bisa renang ini tidak istimewa tapi karena tidak bisa renang maka begitu jatuh ke sungai megap-megap kemudian bisa selamat maka ini selamat dari musibah juga sunnah untuk sujud syukur baik diantara dalilnya adalah idkana nabi sallallahu alaihi wasallam dulu ketika nabi sallallahu alaihi wasallam idha atahu amrun yasurruhu ketika datang suatu perkara yang membahagiakannya awyu basyiru atau dapat kabar gembira maka beliau korra sajidan syukranillah maka beliau langsung tersungkur segera tersungkur bersujud kepada Allah sallallahu wa ta'ala jadi nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya satu kebiasaan kalau mendengar kabar gembira atau mendapatkan informasi yang membahagiakan maka beliau tersungkur sujud kepada Allah sallallahu wa ta'ala bersyukur atas nikmat tersebut antara lain pada saat atahu jibril alaihi wasallam malaikat jibril datang jadi malaikat jibril datang memberi kabar gembira kepada nabi sallallahu alaihi wasallam jadi beliau ini adalah nabi Allah yang dapat wahyu yang sewaktu-waktu didatangi malaikat jibril yang kadang-kadang beliau juga menunggu-nunggu malaikat jibril untuk datang membawa wahyu padahal beliau adalah nabi Allah beliau tidak bisa memanggil malaikat maka kalau ada orang yang merasa bisa memanggil malaikat maka itu perlu dikoreksi tawhidnya karena nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak bisa mendatangkan malaikat bahkan sempat nunggu-nunggu datangnya malaikat jibril nah ketika malaikat jibril datang faqo'lalahu man salla alaika solatan sallallahu alaihi biha asyara maka malaikat jibril memberi kabar gembira kepada nabi barang siapa yang bersolawat kepadamu satu kali solawat maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan solawat kepadanya sepuluh kali maka pada saat itu sajadah syukran lillahi ta'ala maka pada saat itu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi ketika malaikat jibril datang memberikan kabar gembira siapa saja yang bersolawat kepada nabi maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersolawat kepadanya sepuluh kali maka nabi sallallahu alaihi wasallam bergembira beliau berbahagia dan beliau sujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala saat itu juga maka ini diantara tata cara kita bersyukur kepada Allah adalah dengan sujud syukur pada saat mendengar kabar gembira atau mendapatkan nikmat sebagaimana sohabat Abu Bakar Aswitiq itu dulu bersyukur kepada Allah ketika mendengar kabar terbunuhnya Musailamah Al-Kadzab jadi ini kabar buruk apa kabar baik kabar baik kabar baik karena nabi palsu meninggal nabi palsu mati maka Bapak Ibu yang berbahagia maka yang namanya sujud syukur itu adalah pada saat kita mendapatkan nikmat atau juga saat terlepas dari musibah sembuh dari sakit bisa sujud syukur atau terhindar dari musibah bisa sujud syukur dapat informasi yang membahagiakan menggembirakan dapat sujud syukur dapat informasi ibunya yang dahulu belum pernah sholat dia merantau dapat kabar mas saiki ibu segelum sholat maka ini menggembirakan maka segera sujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala syekhul islam imnu taimiyah menyebutkan bahwa dalam sujud syukur ini ini tidak dipersyaratkan harus suci jadi tidak dipersyaratkan suci karena sujud syukur bukan sholat sehingga bisa saja saat kita mendapatkan informasi yang mengembirakan atau saat kita terlepas dari musibah dalam posisi kita tidak sedang dalam keadaan berwudu misalnya tadi selamat dari ban tronton sementara trontonnya nguling disitu lalu kemudian kita selamat maka bisa sujud syukur meskipun tidak sedang dalam keadaan berwudu jadi tidak perlu kemudian wudu dulu mana tempat wudu kenapa mau sujud syukur tidak perlu tapi saat itu juga segera sujud syukur termasuk arah kiblatnya adalah persangkaan kuat saat itu tidak bertanya dulu bapak ibu mau tanya arah kiblat mana ya jadi tidak perlu bertanya mana arah kiblat tapi persangkaan kuat kita arah kiblat saat itu dimana maka bisa bersujud tanpa harus arah kiblatnya tepat ini sujud syukur dan bapak ibu yang berbahagia yang dirohmatilah Allah subhanahu wa ta'ala sujud syukur ini boleh dikerjakan meskipun di waktu-waktu yang terlarang seperti matahari terbit matahari di atas kepala matahari tenggelam itu adalah waktu-waktu yang dilarang untuk sholat sunnah tapi untuk sujud syukur boleh dikerjakan jadi boleh dikerjakan dan Alhamdulillah sekarang masyarakat kita tidak begitu asing dengan sujud syukur barangkali ini juga efek nonton bola karena banyak pemain bola pada saat gul kemudian sujud syukur saya tidak penggemar bola dan saya tidak tahu siapa pemain bola yang sujud syukur tapi saya sering dapat pertanyaan dari jamaah ustad saya sering melihat di tv itu ada pemain bola kalau habis ngegul ke kok sujud itu sujud apa maka saya jawab itu sujud syukur saking bergembiranya pada saat bisa memasukkan bola ke dalam gawang maka sujud syukur kalau Alham saya kebetulan bukan pecinta bola bukan penggemar bola dan juga tidak bisa main bola sehingga saya tidak tahu cuma dapat pertanyaan seperti itu tapi memang betul ya banyak pemain bola yang sujud syukur saya tidak tahu jadi Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmatilah Allah ketika dapat nikmat maka bisa sujud syukur kepada Allah dan itulah syukur yang diajarkan di dalam Islam karena syukur itu punya tiga pilar Imam Ibn Al-Qaim Al-Jawziah menyebutkan bahwa orang yang bersyukur itu pilarnya ada tiga pilar yang pertama adalah pengakuan nikmat jadi kalau kita bersyukur kepada Allah itu harus ada pengakuan nikmat bahwa nikmat itu anugerah pemberian Allah kalau kemudian kita merasa nikmat itu karena ilmu kita nikmat itu karena usaha kita nikmat itu karena ketenaran kita maka syukurnya tidak sempurna wajib dalam bersyukur tersebut pengakuan akan nikmat dari Allah Bapak Ibu yang berbahagia memang kadang di masyarakat itu di dalam bab ini banyak orang yang kebablasan misalnya ada orang yang lama tidak punya momongan misalnya kemudian ada orang yang apa punya momongan banyak lalu merasa ketika punya momongan tersebut atas hasil jerih payahnya Allah paduni raiso titip kaku sungira dadi nah ini di masyarakat kadang-kadang ungkapannya tidak pas menyakitkan bagi orang yang dia belum punya momongan dan ini juga ungkapan kekufuran jadi melakukan tiga dosa sekaligus jadi merasa nikmat itu semata-mata dirinya semata-mata semalam dua malam yang kedua menyakitkan bagi orang yang belum punya momongan tersebut yang ketiga bapak ibu yang berbahagia yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dengan ungkapannya tersebut dia telah kufur dia telah kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengakui bahwa nikmat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah nikmat itu dari jerih payahnya usahanya sendiri baik bapak ibu yang kedua pilar syukur yang kedua itu adalah dengan memuji Allah jadi pilar syukur yang kedua itu dengan memuji Allah seperti ucapan Alhamdulillah maka kalau kita sujud syukur disana juga ada memuji Allah kapan saat sujud itu berdoa maka ada ucapan memuji Allah dan jelas ada pengakuan di dalam dirinya bahwa nikmat itu dari Allah maka dalam sujud syukur itu tercakup tiga pilar syukur mulai dari pengakuan nikmat dari Allah kemudian yang kedua pujian kepada Allah dan sebaiknya seorang muslim begitu Alhamdulillah segala puji bagi Allah di setiap keadaan jadi kalau dapat musibah Alhamdulillah kalau dapat nikmat Alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihat jadi kapanpun tetap Alhamdulillah nah pilar yang ketiga ketika kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka bertambah taat jadi kita bertambah taat maka pada saat kita sujud itu adalah cerminan ketaatan cerminan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dalam sujud syukur itu tercakup tiga pilar syukur semuanya pengakuan nikmat pujian dengan lisannya karena ada doa karena ada doa yang di pinggir yang di pinggir jalan di masjid pinggir jalan itu sering kita jumpai selepas sholat itu kemudian sujud jadi berfikir itu sujud baru meninggalkan tempat sering kita menjumpai bahkan saya pernah bertanya mas waw sujud nopong sujud syukur waw sujud syukur bapak ibu tidak disyariatkan sujud syukur listim roir niam jadi tidak disyariatkan sujud syukur untuk nikmat yang terus menerus seperti nikmat jantung berdetak itu tidak disyariatkan sujud syukur lalu setiap selesai sholat sujud syukur misalnya atau nikmat bisa bernafas nikmat bisa melihat nikmat dapat pekerjaan yang sudah terus-menerus yang sudah berselang lama tiap pagi datang ngantor pulang sore misalnya lalu setiap kali pulang sujud ini tidak disyariatkan jadi tidak disyariatkan sujud yang seperti itu maka bapak ibu yang berbahagia yang dirahmat tidak perlu setiap selesai sholat sujud syukur tidak perlu setiap pulang kerja sujud syukur tidak perlu setiap bangun pagi sujud syukur karena ada orang-orang yang menerapkan sujud syukur dengan cara begitu padahal ini tidak disyariatkan tidak dituntunkan jadi silahkan kalau sujud syukur untuk nikmat-nikmat yang sifatnya adalah surprise yang sifatnya adalah datangnya mendadak atau tiba-tiba bukan yang sifatnya sudah rutin harian terus menerus maka bapak ibu ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmat Allah ini sujud syukur pada saat sujud syukur doa apa yang dibaca jadi doa apa yang dibaca maka bisa membaca doa doa yang biasa dibaca di dalam sholat seperti subhanarobial a'la atau subhanakallahumma robbana wabihamdika Allahumma kfirli ketika tidak ada dalil khusus mengenai masalah apa yang dibaca maka kita bisa menggunakan dalil umum ketika kita melaksanakan sujud bisa membaca doa doa sujud yang biasa dibaca di dalam sholat itulah sujud syukur yang bisa kita kerjakan maka ternyata bersyukur itu ada ilmunya karena berapa banyak orang yang mau bersyukur tapi ujungnya bukan syukur malah kufur jadi ketika mendapatkan kabar gembira diterima jadi pegawai negeri sipil mestinya bersyukur kepada Allah bisa dengan sujud syukur sederhana murah sesuai syariat tapi malah tidak begitu ngundang teman-temannya lalu ngundang artis ini justru bukan syukur buka aurot pula habis banyak lagi untuk duit oke ngajak orang untuk melihat aurot nambah dosa karena banyak orang yang mereka bersyukur tapi tidak tahu tentang ilmu syukur dan uniknya lagi itu tulisan backgroundnya itu syukur padahal kufur jadi backgroundnya di belakang itu syukur diterima kerja tapi isinya kufur nah ini pentingnya kita bersyukur dengan benar anak-anak SMA yang mereka lulus sekolah mestinya bersyukur kepada Allah tetapi ternyata bajunya dicoret-coret kemudian apa lagi kenal potnya di blombong dan ketika ditanya kenapa syukuran itu sudah ninggalin sholat bajunya dicoret-coret kenal potnya blombongan ganggu orang tapi bilangnya syukur nah ini kan kewala-wala ini maka bapak ibu yang berbahagia meskipun tampak sederhana syukur tetapi syukur ini butuh ilmunya agar syukur ini bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala lihatlah bagaimana Rasulullah salallahu alihi wasalam sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radiyallahu anha sampai tatafat toroku damai sampai kaki-kakinya tumit-tumitnya itu pecah-pecah teritipen maka bapak ibu yang teritipen jangan minder karena Rasulullah juga teritipen cuma bedanya kalau Rasulullah teritipennya karena tahajud kalau bapak ibu mungkin yang lain husnudun saya juga mudah-mudahan karena tahajud kenapa beliau sampai seperti itu ketika Aisyah bertanya apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur maka beliau bertambah taat kepada Allah karena sebagai hamba yang bersyukur beliau bertambah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada banyak hadis Rasulullah yang menjelaskan kepada kita tentang contoh Rasulullah bersujud seperti misalnya ketika ada seorang sahabat namanya hamdan dia masuk islam dan ini Nabi kemudian khara sajidan beliau segera bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian setelah bangkit dari sujud Rasul mengatakan assalamu ala hamdan keselamatan bagi hamdan assalamu ala hamdan keselamatan bagi hamdan ini diantara sujud yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian pula dalam musnadnya Imam Ahmad menyebutkan Abdurrahman bin Auf berkisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud syukur pada saat mendapatkan kabar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala mengenai masalah salawat dan juga salam maka beliau sujud syukur kemudian juga riwayat dari Sa'at bin abih abih bakos bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud syukur tiga kali jadi sujud syukur itu hanya satu kali tapi Rasul pernah sujud syukur tiga kali jadi Rasul pernah sujud syukur tiga kali tetapi ingat sujud syukur ini disariatkan hanya sekali kenapa beliau tiga kali ini dalam kasus tiga kali ini beliau bersujud sebanyak tiga kali kemudian beliau berkata ini sesungguhnya aku minta kepada Allah untuk memberikan syafaat untuk umatku maka kemudian dikabulkan as-sulus sepertiga maka beliau sujud syukur karena dikabulkan oleh Allah diberikan hak syafaat atas sepertiga umatnya maka beliau minta lagi sama Allah ya Allah minta lagi sama Allah agar memberikan syafaat lagi untuk sepertiga berikutnya maka kemudian beliau diberi lagi hak syafaat kepada umatnya maka kemudian beliau sujud lagi yang kedua jadi sepertiga tadi diberi syafaat lalu sepertiga yang kedua dikabulkan oleh Allah lalu kemudian nabi minta lagi ya Allah sepertiga yang akhir maka dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kemudian beliau pun bersujud lagi untuk yang ketiga kenapa beliau sujud tiga kali karena kabar gembiranya tiga kali maka beliau sujudnya tiga kali artinya satu kabar gembira bisa sujud satu kali jadi tidak sujud tiga kali dalam kasus sujud tiga kali rasulullah ini sebagaimana yang ada dalam zatul ma'ab bahwasannya karena kabar yang datang kepada beliau itu adalah tiga kali syafaat sepertiga syafaat sepertiga lagi syafaat sepertiga lagi ini adalah kabar gembira karena beliau salallahu diberikan 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 untuk memberikan syafaat kepada umatnya sahabat rasul juga ada yang pernah sujud syukur yang ada dalam riwayat yaitu sahabat ka'ab ibn malik sahabat ka'ab bin malik ini salah seorang sahabat yang pada saat itu udhur tidak ikut perang ketika ditanya rasulullah kenapa tidak ikut perang saya tidak punya alasan apapun wahai rasul maka kemudian rasul sallallahu sallallahu sallam dan para sahabat memboikotnya diboykot selama berhari-hari sampai nunggu keputusan dari Allah s.w.t karena bapak ibu pada saat itu perang sedang dibutuhkan tetapi ka'ab bin malik malah tidak ikut perang dan tidak bisa mengemukakan alasan yang dibenarkan oleh rasul sallallahu sallallahu sallam dan para sahabat sehingga kata ka'ab bin malik bahwa dunia terasa sempit karena tidak ada seorang pun yang menyapa dirinya tidak ada yang ngajak bicara dan itu terjadi selama 50 hari 50 malam jadi betul-betul dunia terasa sempit lalu kemudian nabi sallallahu sallallahu sallam mengabarkan bahwa taubatnya ka'ab bin malik diterima taubatnya diterima maka kemudian ka'ab bin malik ini ketika mendapatkan kabar gembira taubatnya diterima oleh Allah sallallahu 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 hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari jadi beliau kemudian sujud syukur hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nah ini contoh-contoh sujud syukur maka bapak ibu yang berbahagia yang dirahmat ilang Allah sallallahu kita pun juga bisa melaksanakan sujud syukur selamat menikmati Terima kasih.